Oke baik, selamat pagi ya Amalul dan Bima Selamat pagi pak Amalul bisa dengar? Iya bisa pak Amalul? Iya bisa pak, saya dengar pak Coba gak usah pake itu, di tempat apa nih? Di mana posisi sekarang? Di rumah pak Di rumah gak usah pake itu? Gak usah pake headset? Coba tes suaranya sama Alul Tes suara? Sudah pak Lebih bagus ya daripada headset tadi Iya pak Iya Oke Kita masuk interview tahap berikutnya ya Pak Amalul dan Pak Bima ya Iya pak Oke bisa Masing-masing coba ceritakan dulu tentang Diri anda Ya Pengalaman keluarga Atau apa yang spesial lah Dari diri anda masing-masing ya Mulai keluarga pengalaman apa yang juga menarik Apa juga yang menarik tentang keluarga Tentang diri anda juga apa yang menarik Mulai dari siapa dulu? Mau Amalul atau Bima? Saya dulu boleh pak Oke silahkan ya Ya perkenalkan nama saya Amalul Arifin Saya tinggal di Bekasi Namun saya kuliah di Surabaya Institut Teknologi 10 November Sebelumnya saya mengambil jurusan Electrical Engineering bagian Power System Yang menarik dari diri saya adalah Saya suka mengambil tantangan Karena rumah saya di Bekasi Namun sekolah saya SMP dan SMA adalah di Jakarta Kemudian kuliah saya adalah di Surabaya Kemudian saat kuliah Saya berhasil mendapatkan Biasiswa peningkatan prestasi akademik selama 1 tahun Yang dimana disitu harus meningkatkan IPK selama 1 tahun Di atas 3,00 Nah kemudian setelah saya mengambil Biasiswa akademik Saya bisa juga bergabung dalam Social Development Community Dimana saya disitu menjadi staff di tahun pertama Dan menjadi kepala biur di tahun kedua Kemudian setelah saya lulus Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan manufaktur Di Karawang Dimana saya mengerjakan berbagai macam proyek Di bagian manufaktur Khususnya di bagian produksi dan engineering Terima kasih Sekian dari tanyaan Nah kerja ya Berapa lama kerja? Satu tahun pak Satu tahun Kenapa ditinggal ya? Sudah habis kontrak pak Oke Sebagai apa posisinya disitu? Sebagai bagian manufaktur pak Ya apa operator atau Di sana masih trainee-nya pak Oh trainee aja dulu? Iya manufaktur trainee Jadi disana saya meningkatkan Apa namanya Mengerjakan berbagai macam proyek improvement Di bagian produksi dan engineering pak Oh improvement ya Ini artinya kan harusnya lanjut Setelah itu jadi karyawan Kenapa enggak diangkat jadi karyawan? Waktu itu karena habis kontrak Jadi tidak dilanjutkan lagi oleh perusahaan pak Sebentar ya mahlul ya Coba bimba bakti Silahkan Baik pak Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Bimba bakti Usia saya 23 tahun Saya merupakan lulusan teknik mesin Dari Universitas Langkong Domini saya saat ini Pak Bumuri Sumatera Selatan Pada saat kuliah Saya Saya sempat bekerja praktek Di PT. Grim Jain Food Ditepatkan di Departemen Supply and Change Saya membantu tim workshop Sebagai Di posisi Maintenance Selama kerja praktek Saya menganalisa Mesin diesel katerpilar Mengenai Mengenai performansi Dan efisiensi Mesin diesel tersebut Dengan cara Membatikan data manual book Dengan data aktual di lapangan Selanjutnya Sebagai Masukan bagi perusahaan Sebagaimana Seberapa besar Suat Performansi Suatu mesin diesel tersebut Setelah beberapa Setelah beberapa tahun penggunaan Selain itu Selama kuliah Saya Saya Sempat menjadi asisten Laboratorium Teknik mesin Laboratorium Teknik mesin Di mata kuliah Metalogi fisik Dan Pengujian bahan Terima kasih Bekerja di PT MHP Musi hutan persadah Di Moranyu Berapa lama Bekerjanya Itu Orang tua saya Kalau saya belum Sepat Pengalui Suplecen itu Apa Oh itu Kerja praktek Tapi Saya belum Menangkap Apa yang menarik Dari apa yang Kalian Sampaikan Itu Tadi kan Pertanyaan Saya Apa yang Spesial Apa yang Menarik Gitu ya Tapi Kok belum Merasa Ada sesuatu Yang menarik Dari yang Kalian Nuraikan Begitu Coba Mungkin Amalul Lagi ada Sesuatu Mungkin Yang belum Dikeluarkan Diceritakan Yang menarik Dari diri Amalul Ini kan Ibaratnya Kita mau Jodoh-jodohan Ini kan Kalau gak ada Yang menarik Gimana Mau Jodoh-jodohan Ya mungkin Sebagai Masukan Sebagai Tambahan Waktu Saya Bekerja Saya Apa namanya Bekerja dalam Bidang Produksi Improvement Dan Engineering Dan disana Saya Berhasil Menurunkan Efisiensi Energi Listrik Dari Pemakaian Pemakaian Dari Perusahaan PT Crown Beverage Indonesia Kemudian Di bulan Berikutnya Saya Berhasil Menurunkan Spoilage Loss Of Production Dan Kemudian Di Bulan Berikutnya Jadi Selama Satu Tahun Saya Mengerjakan Projek Tiga Projek Selama Tiga Bulan Situ Harus Selesai Dan Kemudian Diberikan Penilaian Terhadap Projek Yang Ada Seperti Itu Pak Tiga Mengerudukan Biaya Tadi Kalau Pima Wakti Apa yang Menarik Pima Kalau Saya Sebagai Tambahan Pada Saat Kuliah Saya Mengerjakan Projek Dosen Saya Merancang Membuat Sekaligus Mengaplikasikan Suhu Furness Atau Tumpu Pemanasan Agar Agar Dapat Menahan Suhu Pangstan 400 Celsius Misalnya Ini kan Kita Jumpa Enggak Kenalan Hanya Lihat Seperti Ini Kalau Kalian Mendeskripsikan Diri Dalam Satu Kaliman Seperti Apa Deskripsinya Silahkan Siapa Mau Dulu Kalau Saya Saya Optimis Dan Bekerja Keras Serta Tanggung Jawab Malul Kalau Untuk Saya Rajin Disiplin Dan Bertanggung Jawab Serta Saya Orang Yang Periang Kenapa Kau Ikut Ikutan Sipi Magau Enggak Beda Kan Saya Ada Rajin Disiplin Dan Periang Tapi Sama Polanya Gitu Sama Sesuatu Yang Menarik Bisa Kita Lanjutkan Coba Interviewnya Kenapa Kalian Mau Melamar Ketempat Kami Perkebunan Ini Kalau Dari Saya Sendiri Untuk Kelapa Sawit Itu Sendiri Merupakan Perusahaan Yang Cukup Besar Dan Juga Bisa Continue Siapa Dan Kemudian Untuk Apa Namanya Untuk Kedepannya Itu Masih Bisa Dilanjutkan Seperti Karena Kelapa Sawit Ini Bisa Dijajakan Sebagai Bahan Biodiesel Dan Kemudian Produk-produk Sampingan Lainnya Dan Juga Umur Dari Kelapa Sawit Ini Cukup Lama Sekitar 30 Sampai 50 Tahun Sendiri Dan Kelapa Sawit Ini Merupakan Buah Yang Cocok Untuk Iklim Tropis Seperti Di Indonesia Sehingga Dapat Bertahan Lama Dan Dapat Dimanfaatkan Untuk Hasil Dari CPO Dan PKO Jadi Apa Belum Menjawab Pertanyaan Saya Kenapa Melamar Di Perkebunan Sawit Sebenarnya Ingin Fokus Di Bagian Maintenance Dan Engineering Karena Saya Tertarik Di Bagian Sana Sehingga Saya Melamar Di Bagian Mil Assistant Training Ini Sendiri Sebagai Calon Asisten Mil Ini Sendiri Pak Kenapa Harus Perkebunan Dan Kenapa Harus Perusahaan FR Kalau Untuk Kenapa Di Bagian FR Karena Kenapa Di Perusahaan FR Ini Sendiri Karena First Resources Sudah Terkenal Namanya Dan Memiliki Headquarters Di Singapura Serta Memiliki Perkebunan Yang Cukup Luas Dari Kalimantan Timur Hingga Kalimantan Barat Kemudian Memiliki PKS Yang Cukup Banyak Seperti Itu Belum Mendapat Saya Sesuatu Yang Spesial Kenapa Amalul Ibaratnya Cewek Kau Pilih Pacar Kenapa Kau Pilih Pacar Dari Sekian Milyar Wanita Dari Sekian Ratus Perusahaan Kenapa Kau Pilih FR Ini Dari Segi FR Ini Saya Melihat Dari Websitenya Apa Namanya FR Ini Memiliki Sistem Yang Cukup Bagus Dari Awal Hingga Akhirnya Dari Mungkin Pengolahan Serta Dan Juga Peduli Terhadap Lingkungan Seperti Itu Pak Kalau Saya Wanita Pacarmu Kutanya Kenapa Bang Pilih Saya Belum Terjawab Belum Mau Saya Jadi Pacarmu Bima Mungkin Dulu Baik Pak Terima kasih Kalau Ditanya Apa Yang Membuat Saya Tertarik Di Perusahaan Plus Resource Saya Melihat Perusahaan Plus Resource Merupakan Salah Satu Perusahaan Terbaik Di bidang Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Ini Menawarkan Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Pengalaman Dan Perusahaan Saya Persisor Ini Menawarkan Salon Asisten Fabric Dengan Demikian Saya Dapat Berkontribusi Dalam Memajukan Perusahaan Ini Belum Juga Kalau Saya Cewek Belum Tertarik Dengan Klien Belum Mau Jadi Pacar Klien Apa Sih Kalau Tadi Yang Menarik Sekarang Apa Sih Jeleknya FN Apa Jeleknya Kerja Di Kebun Fabrik Apa Jeleknya Masalah Tentang Tentangannya Bahasa Kerennya Kalau Menurut Saya Tentangannya Sendiri Bekerja Di Perkebunan Kelapa Sawit Itu Sendiri Merupakan Apa Namanya Kita Harus Bisa Berinteraksi Dan Juga Secara Sosial Maupun Lingkungan Baik Terhadap Lingkungan Sekitar Dan Seperti Seperti Itu Tentangannya Apa Lagi Tentangannya Kalau Saya Langsung Disambar Aja Cepat Ini Menjawab Kalau Saya Tantangan Kalau Kerja Di Perkebunan Lebih Ke arah Survival Kita Dituntut Buat Survival Dalam Menjalani Kehidupan Di Dalam Kebun Dalam Berinteraksi Karena Mendengar Perjelasan Pada Interview Awal Hidup Di Kebun Itu Yang Lebih Menantang Survival Karena Jauh Dari Kota Saya Mau Nambahin Si Pak Mungkin Kalau Misalkan Dari Tantangannya Jauh Dari Keluarga Dan Jauh Dari Orang Tua Itu Sendiri Karena Kita Hidup Dari Sekolah Dasar Hingga Kuliah Kita Biasanya Dekat Dengan Orang Tua Kemudian Jauh Dari Orang Tua Lalu Jauh Dari Keluarga Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengurus Diri Sendiri Tanpa Bisa Tanpa Bantuan Dan Ini Dari Orang Tua Jadi Sebenarnya Apa sih Yang kalian cari Nanti Kalian Kerja Di Kalau Dari Saya Sendiri Saya Ingin Mencari Banyak Pengalaman Dan Juga Ilmu Di bidang Kelapa Sawit Ini Mulai Dari Pengolahan Lalu Ekstraksi Dari Buah Itu Sendiri Lalu Hingga Ke Hasil Akhirnya Itu Sendiri Seperti Itu Pak Kalau Sudah Dapat Ilmunya Saya Ingin Mempraktekannya Lalu Ingin Berkontribusi Kepada Kepada Resources Ini Pak Jadi Apa Visimu Dalam 5 Tahun Setelah Bergabung Dengan First Resources Kalau Visi Saya Bisa Mengerjakan Berbagai Improvement Dan Project Yang Ada Di PKS Ini Sendiri Terutama Di First Resources Ini Sendiri Lalu Bisa Menjadi Pemimpin Dan Leader Yang Baik Bagi Bawahan Dan Mandor Setelah Askep Yang Ada Memiliki Tanggung Jawab Dan Kontribusi Yang Besar Kepada Perusahaan Bawahan Askep Di mana Maaf Mandor Mandor Dan Para Operator Setelah 5 Tahun Jadi Apa Setelah 5 Tahun Jadi Apa Setelah 5 Tahun Minimal Menjadi Asisten Tetap Asisten 5 Tahun Maksud Saya Bertahap Dari Asisten Kemudian Pindah Ke bagian Maintenance Manager Atau Mungkin Bagian Kepala Yang Lainnya Seperti Itu Sesuai Dengan Bidang Saya Selamat Pak Ben Amalul sama Bima Yang pertama ya Siapa yang sudah pernah ke PKS Amalul udah pernah? Belum pernah saya Pak Bima sudah pernah? Saya belum pernah Pak Siapa yang punya saudara di kebun? Di kebun sawit maksud saya Saya tidak ada Pak Bima? Siapa yang punya teman dekat Tapi dia sekarang bekerja di kebun Atau di PKS? Saya tidak ada Berarti bisa saya simpulkan Kalian belum pernah melihat Merasakan environmentnya di kebun Atau di PKS Kalau gambaran sendiri Kayak apa bekerja di PKS itu? PKS itu seperti apa Menurutmu Amal? Ya kalau menurut saya PKS itu penuh dengan Berbagai macam mesin Dan utility yang ada Bagaimana caranya itu Untuk mengolah dari Tandan buah segar Hingga menghasilkan CP itu sendiri Seperti itu sih Pak Dia tempatnya di mana PKS itu? PKS itu sendiri Biasanya dia langsung ada Dedicated place-nya Jadi seperti di lahan kosong Kemudian didirikan sebuah pabrik besar Dengan berbagai macam unit Dan mesin-mesin yang ada Seperti itu sih Pak Ya sumber Sumber materialnya dari mana? Sumber raw materialnya dari mana? Raw materialnya dari Tandan buah segar Dari perkebunan Seperti itu Pak Yang sudah di Yang sudah di Apa namanya Dipetik Berarti PKS itu berada di mana? PKS biasanya berada Dekat dengan perkebunan Sekitar jaraknya Sekitar Kalau misalkan kita untuk loading Biasanya sekitar harus 24 sampai 48 jam Dari mana? Di tengah kebunan Dari perkebunan Hingga ke PKSnya itu sendiri Pak Maksudmu Maksudmu kebun sama PKS itu terpisah? Enggak Maksud saya jaraknya dekat Tidak jauh Ya Maksudmu Kebun PKS itu dibangun Di luar konfensinya Peku kebun ya? Oh enggak Maksud saya Ketika ada kebun itu sendiri Kemudian di tengah-tengahnya Ada pabrik PKSnya itu sendiri Namun jarak Pengambilan Dari kebunnya itu sendiri Kan dari Tempat perkebunan itu sendiri Ke PKS itu Tidak begitu jauh Seperti itu Pak Jadi staff-staffnya tinggal di mana dia? Staff-staffnya tinggal di Di daerah-area kebun itu sendiri Jadi Di Apa namanya Di kebunnya itu Ada Ada lahan Ada kebun Ada PKS Kemudian ada Di luarnya Itu ada perumahan-perumahan itu Perumahan-perumahan staff Kamu bisa bayangkannya Kira-kira gimana kehidupan di situ? Ya kalau untuk kehidupannya itu sendiri Ini apa ya Cukup Cukup Apa namanya Interaksi sosial Cukup dekat Dan juga Untuk Apa namanya Untuk lingkungan kerjanya itu sendiri Mungkin Cukup jauh dari kota Dan juga Kita tidak bisa langsung Apa namanya Nginjakan kaki Di tengah-tengah perkotaan Jarak dari perkebunan Dan untuk kotanya itu sendiri Seperti itu Pak Betul gitu Pak Menurutmu Setuju dengan pendapatnya Amal? Iya Pak Sedikit tambahan gitu Pak Saya rasa Menurut saya Ya PKS itu Didekat di areal Perkebunan Pak Agar distribusinya Lancar Pak Dan cepat gitu Pak Makanya Didekat Di areal perkebunan Pak Gimana menurutmu? Kamu kerja di situasi Seperti itu Gimana Pima? Sebelumnya Saya sudah Mencari riset Di YouTube Dan Sosial media lainnya Pak Saya sudah mengetahui Bahwa Kehidupan Sudah seperti itu Saya sudah Saya sudah Termotivasi Dan merasa Tertantang gitu Pak Untuk menjalani kehidupan Apabila Didekat Merasa tertantang Merasa Tapi kamu Belum pernah Merasakan ya Kamu dulu Kos atau tinggal Dimana Bima? Waktu di kuliah Dimana? Saya kos Pak Hah? Kos 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 di Berapa kali Pindah? Dua kali Dua kali Pak Dua kali Pindah Kok amalul Kos atau tinggal Di tempat sodara? Saya kos Pak Kos Berapa kali pindah? Tiga kali pindah Pak Kenapa tiga kali? Yang tahun pertama Karena Apa namanya Tahun pertama Kontrakannya habis Kemudian mereka Menaikan Biayanya Sehingga tidak sesuai Dengan budget saya Lalu saya pindah Kontrakan di tahun Kedua Dengan teman-teman saya Seperti itu Pak Tiga? Yang ketiga Juga sama sih Pak Dia Dari pemilik kosnya Menaikan biaya kosnya Sehingga Kita dan teman-teman Budgetnya Itu kurang Sehingga mencari Tempat yang lebih Ini lagi Kenapa pindah? Kalau saya yang pertama kan Saya Saya orang baru Kamu Pak Saya ditinggal di Semata Selatan Kuliahnya di Lampung Untuk pertama kali Saya baru Mencari Yang terdekat di kampus Kemudian Saya pindah Karena mencari Yang terdekat Serta biaya yang Terjangkau gitu Pak Dan bersama teman-teman Sorry Mencari yang terdekat Mencari yang terdekat Dengan apa? Dengan kampus Dengan kampus Bisa diakses Dengan jalan kaki Oh Oke 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 Jadi bisa saya simpulkan Kalian dua-dua Belum punya Pengalaman Bagaimana Hidup di sebuah Perkebunan Atau di PKS Ya Betul ini ya? Iya Pak Bayangannya mungkin ada Tapi Fakta Merasakannya Belum muncul Oke Dulu waktu kalian lulus itu Sebenarnya Pikiran pertama Kalian mau kerja Di bidang apa? Kalau saya sendiri Waktu itu Karena kebetulan Saya orang electrical Engineering Saya waktu itu Di bidang energy sih Pak Energy dan kelistrikan Oke Pengen di Suasta Atau di Bukan green Kalau untuk Pegawai negeri Atau suasta Saya lebih memilih Suasta sih Pak Dibanding pegawai negeri Oke Bima Saya lebih Karena Sambil detektif mesin Pak Pada dasarnya Jadi bayangan Saya dari awal itu Saya kerja di pabrik Pabrik apa Di Bayangan Bima Dulu pengennya Di pabrik apa? Tidak 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 spesifik Tapi ya Lebih ke arah Produksi Bima Bima Pertihanya Apa judulnya Pengaruh Austen Pering Terhadap Nilai kekerasan Banja IC 4140 Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Berarti Semakin Saya kan pakai Parameter Suhu kan Pak Jadi semakin Tinggi suhu Semakin nilai Keterasan itu Turun gitu Pak Ketakasan material Yang menguji saya Amarul apa judulnya? Kalau saya Pembuatan layout Gardu Induk itu sendiri Dari sistem Kelistrikan Kalimantan Oke Kalian siap ke Kalimantan Berdua? Siap Pak Siap 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 di tempatkan Dimana saja Sesuai kebutuhan Perusahaan Kalau saya Suruh milih Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat Menurutmu Amarul Kalau saya Kalimantan Timur Si Pak Lalu Prima Samarinda Samarinda Di Kalimantan Barat Pak Tau Samarinda Kalimantan Barat Dimana Sudah lulus Samarinda Tau dimana Samarinda Itu Kalimantan Tenggara Oke Ros Siapa yang bisa Menjelaskan Kepada saya Gimana sih Sederhananya Proses Di PKS itu Mungkin Saya dulu Kalau Menurut saya Sederhananya Itu Jadi dari Tandan buah Segar Kemudian Biasanya Mereka Melakukan Penimbangan Penimbangan Tanda buah Segar Itu Berapa ton Kemudian Dilakukan Sterilisasi Dengan Perebusan Lalu Dibrondolkan Buah-buahnya Dijatuhkan Lalu Dicacah Lalu Dikepas Lalu Terakhir Adalah Diklarifikasi Itu Sampai Tahap Nanti Setelah Klarifikasi Kemudian Nanti Ditimbun Diloading Seperti Itu Hasilnya Bima Gimana Bim Kalau Saya Menjelaskannya Dari Ini Referensinya Dari Website Pertama Itu Penerimaan Tuap Tandan Buah Segar Dengan Grading TBS Dan Penimbangan TBS Dan Penimbangan Kualitas Dan Kematangan Harus Diperiksa Dengan Baik Kemudian Setelah Itu Sterilisasi Atau Perebusan Buah Contohnya Dengan Fungsi Melunakan Daging Buah Tapi Kemudian Pemipilan Atau Melepaskan Buah Sawit Dan Tandan Dengan Cara Mengangkat Dan Memantinya Kemudian Pengadukan Dan Pengopaan Pemisahan Biji Dan Seragut Kemudian Yang terakhir Pemurnian Oke Kalian teknisnya Juga Masih Belum Oke Dari Saya Kira-kira Satu Pertanyaan Pertanyaan Lagi Dari Saya Ini Apa Apa Ya Produknya Dari PKS CPO Dan PKS Karnel Karnel Kalau Menurut Saya Karnel Jadi Pak Kanternak Si Pak Pertanyaan Saya Apa Si 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 Hasil 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 Lahir Dari Perusahaan First Resource Pak Pak Pertanyaan Saya Hasil Dari Kelapa Sawit Produk Pak Produk Kemana Kalian Kampus Kalian Kampus Bagus Bagus Menyimak Pertanyaan Saya pun Udah Kemana Mana Kan Saya Tanya Apa Produk Dari PKS Kan Kan PKS Yang Saya Tanya Bukan downstream Oke Dari Sisi Organisasi Siapa Yang Punya Prestasi Di Bidang Organisasi Kalau Apa Level Tertinggi Dalam Anda Berorganisasi Di kampus Atau Di masyarakat Kalau Di kampus Saya Level Paling Tingginya Kepala Biro Kepala Biro Dari Social Development Organization Tugasmu Ngapain Kalau Di sana Saya Membawahi Staff Staff Yang Ada Dan Bertanggung Jawab Terhadap Program Kerja Program Kerja Yang Dijalankan Dari Staff Staff Itu Sendiri Pak Oh Oke Bima Apa Paling Tinggi Kalau Saya Memegang Simpulan Masih Pak Adik Mesin Untuk Saya Memegang Ketua Divisi Komunikasi Dan Informasi Pak Tugasnya Bertanggung Jawab Untuk Social Media Dan Mengabarkan Update Terbaru Terutama Di Jurusan Teknik Mesin Oke Apa Kata Ibu Kalian Kalian Ikut Rekut Semangatin Pak Lima Saya Belajar Dan Semangat Jangan Lupa Berdoa Seberapa Besar Keinginan Orang Tua Kalian Kalian Bisa Bekerja Di Sini Kalau Dari Orang Tua Saya Itu Cukup Merestui Jadi Ketika Ingin Dipindahkan Di Luar Pulau Seperti Kalimantan Sebagainya Itu Tidak Apa Mereka Merestui Seperti Itu Pak Biman Gimana Pendapat Orang Tua Orang Tua Sangat Antusias Pak Kalau Setiap Perkembangan Sejauh Mana Apa Ini Hasil Interview Seperti Ini Dan Kemarin Selalu Menanyakan Orang Tua Nanya Perkembangannya Gimana Gitu Oke Kopimu Apa Amalol Kalau Saya Sepedan Sama Batminton Si Pak Kopimah Saya Olahraga Pak Khususnya Putsal Amalol Bisa Naik Sepeda Motor Lagi Sepeda Motor Yang Belum Pernah Lagi Pak Kopling Oh Kalau Kopling Bisa Saya Kira Yang Untuk Racing Balapan Itu Bukan Bima Bisa Siapa Siapa Yang Bisa Nyopir Saya Bisa Bima Bisa Saya Saya Belum Pak Oke Oke Pak Pint Saya Cukup Oke Amalol Amalol Tahun 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 2018 Benar Iya Betul Pak Kemudian Amalol Memang 165 Benar Tinggi Badannya Iya Sekitar 164 165 Benar Ini Nggak Ngarak Nggak Pak Oke Pak Amalol Sama Pak Bima Ada Penyakit Riwayat Sebelum Sebelum Sebelumnya Penyakit Berat Atau patah tulang Atau yang lain Tidak ada Pak Tidak ada Pak Bima Nggak ada ya Nggak ada Pak Oke Ketentuan kita Waktu interview Di awal Itu Bapak-bapak Siap ya Ketentuan kita Mengenai Training Mengenai Ikatan dinas Dan lain Itu oke ya Pak Amalol Dan Pak Bima Oke Pak Oke Jadi saya Thank you Pak Bima Sama Pak Ben Oke Ya Cukup ya Pak Amalol Pak Bima Ya Terima kasih Setelah kesempatan Apa ini Ketemuan kita hari ini Ya Nanti Permas selanjutnya Akan dikomunikasikan Lewat email Ya Baik Atau ada yang mau kalian sampaikan Ya Kalau dari saya sih Terima kasih Untuk proses ini Di sini saya banyak belajar Dari awal hingga akhir Jadi bagaimana proses rekrutmen itu Dan juga bagaimana menantang Dan mencari Jiri saya sendiri Untuk WA grupnya Berarti masih stay ya Pak ya Atau Gimana Pak Nah ini Maksudnya Karena belum Pengumuman Nanti masih Kalau lolos Ada interview lagi Satu lagi Oh Seperti itu Pak Baru nanti Terakhir MCU ya Baik Jadi ya Terus berdoa Terus belajar ya Siapa Kalau lolos Ya Anda akan Nanti akan ketemu Orang lagi Satu orang lagi Yang nanti saya ajak Ya Siap-siap Baik Pak Oke Bimah Ada yang mau disampaikan Apa Bimah Sudah Pak Sudah jelas Ada ya Oke Baik Terima kasih Semangat pagi Lagi Pak Terima kasih